Halo Assalamualaikum Coba dengan Kopetani Pada kesempatan ini Kopetani ingin membuat video tentang tomat Yang mana di Dalam video ini Tomat Kopetani ini Sudah berumur 42 hari Jadi dalam kondisi 42 hari Seperti ini Sobatani Saya lihat penanamannya Kemarin tanggal 17 sampai 17 lagi Satu bulan dan sekarang Tanggal 29 sudah 42 hari Kondisi 42 42 hari Ini sudah tomatnya menampakkan Buah yang seperti itu Dan disini Kopetani akan berbagi Tentang untuk menjaga Bunga dari Tomat ini Agar tidak rontok Seperti yang kita lihat Dalam video ini Bawasannya itu bunganya luar biasa Banyak sekali Terus Kalau bunga yang sekarang kelihatan ini aja Jadi ini lebih dari 13-12 tandan Dari setiap satu batang Nah ketika Kita hitung 6 aja Dalam satu batang Terus kalau 12-13 itu 1 kilo Ataupun ya 13-16 itu 1 kilo Maka estimasi dari pendapatan Perbatangnya sudah kita Bayangkan Bayangkan Dengan harga yang mungkin Pasaran tomat yang Yang wajar Kalau sekarang Masih dalam keadaan Murah Sobatani Nah tomat dalam keadaan murah Mungkin video saya ini Karena murah Terus saya berbicara dengan tomat Maka Yang nonton Ataupun yang melihat Nanti hanya sedikit sekali Tapi kalau pas tomat mahal Maka Apa Video yang ditayangkan tentang tomat Bicara tomat Ketika lagi viral Maka banyak sekali yang Yang nonton Oleh karena itu Saya akan berbagi Pada saat Murah seperti ini Kopetani justru malah nanam Tomat seperti ini Dan kita lihat Nanti insya Allah Pada saat pemetikan Sobatani Akan tahu Akan Kopetani Bikin Videonya juga Bahwasannya Sampai berapa Harga pas Kopetani panen nanti Ini kita lihat Berapa tandan Sobatani Nanti akan saya berbagi Gimana caranya Bunga-bunga ini Tidak rontok Dan yang rontok Hanya Hanya tang Apa Ininya Bekas Bunga-bunga yang kuning Seperti ini Sobatani Kelopaknya saja Tapi Dia tetap Bisa masih Gandeng seperti ini Dan jadi pentil-pentil Seperti ini Nah ini Triknya Untuk Kopetani Bagaimana Karena Di kolom komentar Banyak sekali Yang bercerita Ataupun bertanya Tentang Bagaimana Agar bunga Tidak rontok Itu Banyak sekali Karena Kalau Bunga Tidak rontok Itu otomatis Di setiap Dari Tempat Bunga ini Dia utuh Dan menghasilkan Terlepas Kalau buahnya Hanya 8 9 Ataupun Ya 7 6 6 Tapi Dia tidak Rontok Dia akan Akan Menghasilkan Jadi Kalau menurut Kopetani Faktor dari Rontoknya Buah Sobatani Ataupun bunga Itu Banyak sekali Jadi Kalau disuruh Menjelaskan Dengan Detil Itu ya Memang Perlu Waktu Kadangkala Sobatani Nonton Video Kalau Sudah Lebih dari 7 7 Menit Sudah Sudah Pusan Ada pun Yang pertama Kekurangan Air Jadi Kekurangan Air Bunga Ataupun Tangke-tangke Calon Buah Ini Bisa Rontok Sobatani Satu Kekurangan Air Terus Unsur Hara Yang kurang Pas Di bawah Ini Di dalam Plastiknya Itu juga Bisa Mengakibatkan Rontok Tidak Sesuainya Supplyan Makanan Yang Dibawa Ke atas Dengan Yang Dibutuhkan Itu juga Bisa Rontok Terus Yang Selanjutnya Bisa Rontok Karena Dia Itu Iklim Iklim Itu Baik musim Panas Ataupun Musim Hujan Itu Bisa Mengakibatkan Rontoknya Bunga Juga Bahkan Sampai Buah Pun Bisa Jadi Rontok Kalau Soal Iklim Yang Selanjutnya Yaitu Tentang Pestisida Yang Disemprotkan Baik Bupuk Daun Ataupun Fungisida Ataupun Insektisida Mungkin Kurang Sesuai Over Dosis Ataupun Kurang Tepat Waktu Tepat Guna Tepat Sasaran Bisa Juga Maka Dalam Hari ini Aslinya Faktor Dari Kerontokan Bunga Itu Banyak Sekali Nah Yang Sering Kadang Tidak Kita Sadari Mungkin Kita Tidak Tau Mungkin Terlenanya Kita Yaitu Dari Termasuk Binatang Binatang Yaitu Pengisap Seperti Trip Tungau Dan Lain Sebagainya Lain Sebagainya Itu Kutu-kutu Kebul Itu Itu Bisa Mengikat Apa Mengisap Cairan Yang Ada Di Dalam Tangkai Calon Bunga Calon Buah Seperti Ini Dia Masuk Di Kelopak Sini Seperti Trip Tungau Masuk Dia Isap Kalau Daun Itu Klorofil Daun Hijau Daun Tapi Kalau Bunga Ya Mungkin Cairan Dari Ini Sehingganya Nanti Dia Karena Kehabisan Cairan Bisa Nguning Dan Ketika Nguning Mungkin Dia Di Luas Seperti Ini Bisa Rontok Tapi Kalau Rontoknya Yang Kuning Ini Aja Nggak Apa Apa Seperti Ini Yang Di Bawah Ini Nggak Apa Tapi Kalau Yang Dia Ikut Tangkainya Maka Seperti Ini Bekas Rontok Ini Maka Dia Mengakibatkan Dia Tidak Ada Buah Nah Yang Sering Terlenah Yaitu Tentang Lebih-lebih Kalau Musim Panas Itu Dari Trip Teripan Yang Ataupun Kutuan Yang Dia Ngisap Cairan Sehingganya Mengakibatkan Kering Kalau Di Daun Itu Bisa Kuning Ataupun Seperti Virus Gemini Bisa Keriting Keritingnya Kedalam Ataupun Keluar Nah Itu Banyak Sekali Faktornya Tapi Kalau Di Dalam Tangke Bunga Seperti Ini Nanti Bisa Rontok Muning Dan Rontok Dan Di Bawah Plastik Banyak Sekali Yang Dia Jatuh Dengan Tangke Tangkenya Ini Itu Akibatnya Tidak Sedikit Dikibatkan Dari Tengu Tenguan Ataupun Trip Ataupun Yaitu Kutu Kutu Yang Ada Di Kelopak Bunga Pada Saat Pembungaan Oleh Karena Itu Kopitani Disini Akan Berbagi Tentang Apa Yang Harus Dilakukan Nah Kalau Dari Air Cuaca Ataupun Yang Lain-lainnya Tadi Itu Kita Kadangkala Sudah Tahu Bahwasannya Semua Orang Di Musim Itu Ataupun Yang Sering Disebut Dengan Kalau Dijawab Itu Banyak Orang Yang Menjawab Pertanyaannya Kenapa Rontok Bunganya Itu Kurang Kekurangan Kalsium Padahal Aslinya Tidak Hanya Kekurangan Kalsium Kekurangan Kalsium Adalah Termasuk Apa Yang Saya Sampaikan Unsur Hara Yang Kurang Pas Yang Dibawa Dari 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 Plastik Ke Atas Itu Melalui Kambium Sebuah Batang Yang Disitu Dibantu Oleh Bahan Ataupun Unsur Hara Kalium Hasil Dari Fotosintetis Yang Pada Saat Adanya Sinar Matahari Dimasak Ke Bawah Dibawa Ke Yaitu Daun Untuk Sebagai Dapur Tanaman Maka Orang Menyebut Biasanya Hal seperti itu Adalah Kekurangan Kalsium Padahal Aslinya Tidak Hanya Kekurangan Kalsium Yang Bisa Mengakibatkan Rontoknya Sebuah Bunga Itu Kalau Saya Dalam Pengendalian Maka Alhamdulillah Apa yang Kobetani Tanam Sobatani Bisa Tahu Buahnya Tidak Kurang Walaupun Batangnya Itu Pendek Dan Varitas Apapun Itu Alhamdulillah Seperti ini Tomat Ini Berapa Tangga Ini Tomat Ini Tomat Ini Bisa Masya Allah Ini Satu Dua Tiga Empat Ini Sembilan Sembilan Biji Itu Juga Dan Ini Dan Semuanya Masih Ke Atas Atas Ini Calon Buah Semuanya Sampai Di Ujung Sini Itu Arah Situ Juga Dan Ini Tidak Hanya Pada Satu Spot Ini Semuanya Bunganya Karena Ini Masih Dalam Masa Pembungan Seperti Ini Ini Sampai Di Ujung Ini Semuanya Ada Calon Bunga Yang Seperti Ini Dan Alhamdulillah Tidak Rontok Sobat Tani Nah Ini Perlakuannya Kalau Sobat Tani Lakukanlah Penyemprotannya Walaupun Ini Dikatakan Yaitu Kalau Untuk Trip Itu Biasanya Membuat Keritingnya Daun Tapi Sebenarnya Manfaatnya Juga Ganda Yaitu Untuk Menyelamatkan Bunga Ini Ketika Di Dalam Kelopak Sini Tidak Ada Trip Maka Bunga Ini Akan Selamat Tapi Ketika Ada Walaupun Unsur Hara Dari Bawah Itu Seperti Apapun Kalsium Berapa Kilo Pun Tidak Akan Bisa Mengendalikan Yaitu Ketahanan Rontoknya Bunga Karena Sudah Diisap Cairannya Oleh Trip Ataupun Kutu-kutuan Yang Ada Di Kelopak Sini Makanya Insektisida Berbahan Aktif Abamektin Tolong Yaitu Setiap Sobat Tani Bertani Itu Selalu Digunakan Walaupun Dia Tidak Griting Jadi Walaupun Dia Tidak Griting Sobat Tani Ini Bisa Sobat Tani Lihat Bahwasannya Betapa Banyaknya Calon Bunga Yang Ada Ataupun Calon Buah Yang Ada Di Dalam Tomat Ini Ini Satu Sepot Aja Ataupun Yang Yang Lain Lebih Lebih Kalau Saya Ambil Yang Bagian Sana Yang Bagian Yang Subur Sana Itu Masa Allah Yaitu Buahnya Sudah Tapi Silaunya Empat Hari Dari Sana Itu Mengganggu Dari Kamera Ini Dan Ini Karena Ada Seperti Ini 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 Pengendaliannya Ini adalah Jamur Ini Seperti Bisa Dikatakan Pitok Pora Ini Kalau Bisa Dilakukan Dengan Dua Bahan Aktif Yaitu Bagian Fungisidanya Untuk Fungisidanya Yang Dia Ganda Untuk Satunya Untuk Mengobati Dan Satunya Untuk Untuk Melindungi Ataupun Pencegahan Dan Pengobatan Ini Tadi Saya Lakukan Memakai Tembaga Hidroksida Ini Sopat Tani Ini Masih Ada Di Sini Di Ujungnya Ini Yang Dia Dikendolongan Sini Sopat Tani Ada Ijo Tadi Saya Melakukan Penyemprotannya Yaitu Fungisidanya Tembaga Hidroksida Terus Insektisidanya Memakai Abamektin Karena Untuk Menjaga Dari Bunga Jangan Sampai Ditempati Ataupun Sarang Ataupun Diisap Oleh Apa Dari kutu-kutuan Seperti trip Juga Maka Saya Memakai Abamektin Terus Untuk Insektisidanya Juga Saya Gandakan Dengan Aktara Karena Apa Karena Di Cabai Saya Kemarin Itu Ada Woreng Worengnya Nah Ini Sopat Tani Saya Pringgili Saya Bersihkan Di bawah Bawah Tomat Ini Kemarin Di bawah Sisi Ini Daunnya Luar Biasa Tomat Ini Menutupi Cabai Sehingganya Dengan Demikian Pada Saat Saya Nyemprot Tomat Dan Cabai Ini Tidak Kena Nah Sekarang Sudah Saya Rempel Semuanya Dan Akhirnya Bisa Bisa Apa Kelihatan Batang Cabainya Dan Pada Saat Penyemprotan Itu Bisa Mengenai Daun Cabai Nah Karena Kemarin Cabainya Ini Ada Seperti Kutu Kebul Saya Tadi Saya Campur Abamektin Dengan Yaitu Apa Dengan Aktara Jadi Saya Campur Dengan Aktara Dan Sobat Tani Bisa Tahu Bahwa Campur Mencampur Kobay Tani Sudah Menjadi Hobinya Dan Mohon Maaf Bukan Berarti Apa Kobay Tani Melawan Peraturan Tapi Itulah Yang Kobay Tani Lakukan Saat Kobay Tani Nyemprot Selalu Campur Menyampur Itu Dilakukan Dan Alhamdulillah Hasil Tanamannya Juga Seperti Ini Cobay Tani Bisa Tahu Cabainya Selisih Tiga Hari Dengan Tomatnya Artinya Ini Baru 39 Hari 39 Hari Ataupun 38 Hari Dari Penanaman Cabai Ini Sudah Memperlihatkan Yaitu Calon Buah Buahnya Seperti Ini Seperti Dan Alhamdulillah Nampaknya Bertumbuhannya Walaupun Tidak Rata Banyak Kemarin Pada Saat Umur Satu Bulan Saya Bikin Videonya Kurus Kurus Ternyata Setelah Sembilan Hari Dari Video Yang Kemarin Saya Bikin Seperti Ini Nah Dia Kelihatan Ada Perkembangan Dan Ini Belum Saya Cor Yang Disini Untuk Kemarin Saya Melakukan Pengecoran Yaitu Di Cabai Rawit Nanti Suatu Saat Untuk Saya Bikin Videonya Juga Untuk Cabai Rawit Cabai Disini Sudah Murus Seperti Ini Dan Yang Kemarin Sobat Tani Itu Masih Tinggal Sedikit Satu Dua Metik Bagian Sana Yaitu Untuk Bisa Beli Beli Bensin Tapi Saya Sudah Mengumpulkan Bupuk 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 Insya Allah Dalam Satu Dua Bulan Lagi Disitu Sudah Kelihatan Bersih Semuanya Untuk Penanaman CMK Di Awal 2022 Untuk Ini Di Akhir Yaitu 2021 Alhamdulillah Sudah Seperti Ini Jadi Karena Kemarin Yaitu Tidak Dipolibag Tomat Maka Disini Pertumbuhannya Tidak Bisa Rata Tidak Serempak Tapi Tidak Apa Karena Panennya Juga Tidak Seperti Jagung Dipanen Sekali Tapi Ini Setiap Empat Hari Ataupun Tiga Hari Sekali Yaitu Pemetikan Tomat Oleh 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 Itu Seperti Apabila Memang Dari Apa Yang Kopetani Selalu Bagikan Kok Disitu Seperti Ada Yang Pro Ada Yang Senang Maka Tolong Dukung Channel Kopetani Agar Kopetani Bisa Selalu Berbagi Khususnya Untuk Seluruh Petani Yang Ada Di Indonesia Untuk Berbagi Mudah-mudahan Apa Yang Kopetani Bagikan Ini Bermanfaat Karena Maksud Saya Hanya Untuk Berbagi Terus Yang Bisa Mengambil Dari Apa Yang Saya Bagikan Ini Mungkin Sobatani Bisa Tahu Dan Sedikit Informasinya Sobatani Disini Kopetani Mulai Yaitu Bisa Mengirimkan Dari Permintaan Sobatani Nah Itu Sekedar Saya Bukan Istilahnya Jual Beli 100% Tapi Ada Yang Berminat Untuk Berbagi Saya Di Dalam Mengembangkan Bibit Dari Cabai Kopetani Ini Kopetani Sudah Siap Untuk Melakukan Pengiriman Nanti Bisa Yaitu Di kolom Komentar Bisa Memberikan Komentar Komentar Gimana Ataupun Nanti Nomor WA Saya Ataupun Nomor Telepon Saya Bisa Diminta Apabila Memang Sobatani Ada Yang Membutuhkannya Saya Kira Untuk Pertemuan Kali Ini Saya Cukupkan Disini Dulu Untuk Review Tanaman Tomat Dan Disini Kalau Bisa Diambil Judulnya Yaitu Cara Mencegah Bunga Baik Tomat Terong Ataupun Cabai Itu Sama Saja Agar Tidak Rontok Kalau Bisa Diambil Judulnya Seperti Itu Mungkin Nanti Saya Kasih Judul Seperti Itu Ataupun Entah Nanti Saya Berikan Judul Yang Bagaimana Yang Jelas Kondisi Tomat Kopetani Seperti Ini Mudah-mudahan Apa yang Kopetani Bagikan Ini Bermanfaat Bagi Seluruh Yaitu Petani Sukses Untuk Seluruh Petani Indonesia Wassalam